Intro Siapa yang pernah menyangka kelompok Hautiaman bikin Amerika Serikat kalang kabut? Sepak terjak kelompok Hautiaman atau Ansarullah yang berhasil menumbangkan pesawat nirawak canggih MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat membuat publik langsung bertanya, seberapa kuat kekuatan militan satu ini? Belum lama ini tribuners, drone intai tempur tak bertandah ditembak jatuh di kawasan pegunungan Sada, Yaman Utara Foto hingga video rongsokan drone MQ-9 Reaper ini beredar sejak minggu 4 Agustus dan ditemukan di pegunungan pusat kekuasaan Hautiaman Secara total, jika kita menilik sedikit ke belakang, sejak tahun 2017, kelompok Hautiaman sudah berhasil menghancurkan sekurang-kurangnya 10 drone MQ-9 Reaper milik militan Amerika Serikat maupun CIA Drone Reaper ini pertama kali ditembak jatuh pada 1 Oktober 2017 di sana, ibu kota Yaman Kemudian, drone ke-9 sebelum peristiwa terakhir dijatuhkan di wilayah Marib pada 29 Mei 2024 Jumlah ini tidak termasuk jenis drone-drone lainnya Termasuk predator yang sangat berbahaya, serta drone-drone lain buatan Amerika Serikat yang dioperasikan pasukan koalisi Arab Kekuatan tersembunyi Hautiaman Amerika Serikat hingga Inggris telah mengecam keras kelompok Hautiaman yang membuat dua negara besar ini malu berat Setelah pesawat nirawak MQ-9 Reaper senilai 31 juta USD tumbang di langit Yaman Jauh dari sebelum itu, Hautiaman sendiri sudah menunjukkan bukti-bukti tak terbantahkan lewat aksi blokade dan serangan mematikan mereka atas kapal-kapal terkait Israel yang melintas di Laut Merah dan Laut Arab Kita juga masih ingat betul Tribuners, ketika Hautiaman juga pernah menembakkan sejumlah rudal balistik mereka melintasi Laut Merah yang tembus ke kota pelabuhan Eilat Israel Kemampuan militer Hauti yang awalnya hanya kelompok minoritas zaidiyah di Yaman Utara ini Diawali oleh sejarah panjang hubungan dua pemerintahan Yaman dengan Uni Soviet di era Perang Dingin Mari sedikit kita bedah, pada tahun 60-an Moskow sendiri menandatangani perjanjian kerjasama dengan Republik Arab Yaman atau Yaman Utara Yang wilayahnya sendiri meliputi sebagian besar wilayah yang dikuasai oleh Hauti Uni Soviet juga merajut pertemanan dengan Republik Demokratik Rakyat Yaman atau Yaman Selatan Wilayah yang kini sebagian besar dikuasai Hauti di pesisir Yaman ke Laut Merah Nah, kerjasama politik dan keamanan ini yang kemudian melahirkan dukungan senjata ke kedua Yaman Termasuk rudal balistik canggih, pertahanan pantai, anti-tank hingga teknologi rudal anti-udara Kelompok militer Hauti sendiri sukses memaksimalkan kemampuan persenjataan lama di era Perang Dingin ini di medan tempur Yaman yang sangat terbuka Hauti Yaman Tribuners bahkan bisa menemukan cara bagaimana mengubah jenis bahan bakar rudal anti-pesawat era Soviet Dari bahan bakar propelan yang rumit menjadi bahan bakar minyak tanah murni yang lebih mudah diproduksi Tentunya, inovasi dan modifikasi ini tidak dilakukan Hauti Yaman seorang diri Setelah Soviet bubar, koneksi Yaman ke Rusia relatif terbatas Hanya saja, Hauti Yaman kemudian memiliki kedekatan dengan Iran yang jauh lebih ahli di bidang pengembangan senjata Kita tahu bagaimana Iran juga sebagian menguasai teknologi senjata ex-Soviet Meski tak pernah dilakukan secara terbuka, namun konon katanya Tribuners Secara rahasia, para ahli senjata Iran ini membantu Hauti untuk mengembangkan rudal-rudal baru khusus untuk target kapal laut Teheran Iran juga turut membantu Hauti untuk mengembangkan drone-drone intai maupun drone penyerang Serta sistem rudal balistik jarak jauh mereka Drone Hauti yang menembus Tel Aviv dan rudal balistik Yaman yang menghantam kota Eilat Israel misalnya Dua serangan ini bisa menjadi petunjuk kuat Ada kekuatan yang memberikan bantuan teknologi pemandu dan penginderaan jarak jauh untuk Hauti Satu ini yang juga menarik Sejak lama, petempur infanteri Hauti atau Ansarullah Yaman dikenal sebagai para pejuang bersandal jepit, bersarung, dan menggendong tas ransel perbekalan Meski sangat sederhana, tapi mereka ini tergolong para prajurit yang tidak hanya memahami teknologi barat atau taktik barat Tapi kelompok satu ini juga tahu betul cara menghadapi dengan biaya sangat rendah Meremehkan kekuatan Hauti Yaman adalah salah satu bentuk kesalahan besar Yang mana bukti nyatanya sedang terjadi saat ini Amerika Serikat yang secara tidak langsung saat ini juga sedang berperan dalam perang di konflik Gaza Menunjukkan kecenderungan berbahaya untuk meremehkan musuh-musuhnya Akhirnya, koalisi Arab juga gagal menundukan Hauti Yaman dan Barat pun susah payah untuk menghadapi perlawanan mereka Keberadaan Hauti Yaman atau Ansarullah Yaman di peta besar konflik Timur Tengah kini menjadi sangat signifikan tribunals Mereka menjadi proksi Iran dan bahkan kemungkinan besar proksi Rusia untuk memberikan perimbangan atas hegemoni Amerika Serikat dan dominannya kekuatan udara Israel di kawasan ini Menyusul tewasnya Ismail Haniyeh, kepala biropolitik Hamas di Teheran atau Fuad Shur, tokoh hispublah Lebanon di Beirut, posisi Hauti Yaman bisa menjadi semakin berbahaya Iran bisa menjadikan wilayah kekuatan Hauti Yaman sebagai titik peluncuran serangan jarak jauh ke wilayah Israel Ini adalah solusi dari blokado wilayah udara Yordania dan Arab Saudi yang tidak mengizinkan digunakan sebagai jalur lintasan rudal balasan ke Israel Kedepan, kita akan melihat apa yang akan terjadi Akankah kekuatan Hauti Yaman ini akan ditunjukkan semakin besar? Ataukah Iran secara terang-terangan akan menyerang wilayah Israel? Atau bahkan Rusia juga akan ikut andil? Mampukah kemudian Israel yang bersekutu dengan Amerika Serikat menahan konflik ini? Ataukah tanah di Timur Tengah akan menjadi lokasi konflik besar? Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!